Intro Hai 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 selamat datang lagi di channel aku Salmanur Hanina Jadi di video kali ini aku bakalan review selengkap mungkin dan sedetail-detailnya Tentang produk barunya BLT yang baru aja launching yaitu lip gel Ini udah ada dua varian lip gel dan kalau misalnya kalian penasaran kayak gimana reviewnya Dan masih bingung mau beli shade apa, tonton videonya sampai akhir Jadi pertama-tama aku mau kasih tau dulu kalau lip gel yang aku punya itu ada dua Ini yang shade Sweet Pea dan yang satu lagi ini shade Marigold Nah jadi sebenernya tuh gak cuma dua shade ini aja, ada dua shade lainnya juga Pokoknya totalnya itu ada empat, ada shades Marigold, ada shades Magnolia Terus ada shades Carnation dan yang terakhir ada shades Sweet Pea Aku bakal bahas dari packagingnya dulu Jadi desainnya ini persis banget kayak produk-produk on the lips lainnya dari BLT Kayak misalnya lip coatnya gitu, ini persis banget sih kayak pake frosted glass tube gitu Terus tutupnya warna putih, jadi simple dan minimalis khas BLT Nah untuk aplikatornya dia tuh kayak gini, panjang gitu terus agak lengkung dan dia itu menurut aku lumayan elastis gitu loh Jadi gak kaku, nah aku bakal kasih lihat gimana elastisnya si aplikatornya ini Ini kalian bisa liatkan tuh, dia kayak dinamis gitu loh jadi gak yang kaku gitu Jadi kalau misalnya kalian aplikasiin produknya di bibir itu bakal lebih gampang banget sih menurut aku Dan bentuknya juga emang ujungnya ini agak sedikit tajam Jadi bisa ngebentuk sesuai dengan bibir kalian gitu Jadi kalau misalnya bagian yang pojok-pojok sini itu bisa banget sih kejangkau sama aplikator yang kayak gini Oke untuk klaimnya, katanya lip gel ini tuh melembabkan karena dia itu ada kandungan vitamin E-nya dan juga jojoba oil gitu Jadi bisa melembabkan bibir dan gak bakal bikin bibir tuh jadi kering kayak gitu Selain dia bisa melembabkan bibir juga nih produk ini tuh juga udah cruelty free, vegan free, terus juga paraben free Jadi bakal aman banget sih untuk dipakai Nah kalau ngomongin soal formulanya ini kan sesuai namanya ya lip gel Jadi dia tuh teksturnya tuh gel yang cukup rich gitu Ini aku bakal kasih lihat gimana teksturnya Kita buka ya yang warnanya Sweet E Ini bagus banget sih guys Tapi tunggu ya aku bakal pake nih di bibir Tapi sebelumnya aku mau kasih lihat dulu teksturnya Jadi ini teksturnya kayak gini Dia bentuknya gel agak thick gitu sih menurut aku Dan karena dia itu gel yang thick Jadinya kalau misalnya di swipe sekali aja tuh udah pigmented parah nih lihat Padahal ini bukan lip cream atau lip matte gitu ya Tapi ataupun lipstick gitu Tapi pigmentasinya parah sih Ini beneran bisa nge cover bibir dengan bagus gitu Jadi kayak gak ada patchy patchy dan Apa namanya gak rata gitu tuh gak bakal gitu Oke sekarang aku langsung aja bakal cobain Shades yang pertama ini yang Marigold Dia itu kayak warm orange gitu Tapi tenang aja orangnya tuh bukan yang kayak neon banget gitu Meskipun dia vibrant color Tapi tetep bagus Kalo misalnya dipake di bibir Dan menurut aku ini juga cocok sih Untuk dipake di berbagai macam jenis kulit Kalian bisa liat Gampang banget di blendnya Super duper ringan banget gitu Jadi meskipun dia teksturnya itu cukup rich Dan gel yang padet gitu Tapi di blendnya bener-bener gampang banget Terus smooth banget Gak ada rasa lengket apapun Kalo misalnya kalian suka warna yang kayak gini nih Shades yang warm Terus kayak ke orange-orange gitu Ini bagus banget sih Dan menurut aku ini juga bagus untuk base ombre Oh iya by the way Ini aku bakal swatch juga sih di tangan Kayak gimana warnanya si Marigold ini Dia tuh kayak orange Tapi ada hint of coklatnya dikit Dan dia vibrant color gitu Nah sekarang aku bakal cobain lagi Yang warna Marigold ini Tapi full gitu di seluruh bibir Ini lebih full lagi Emang dia tuh hint of orange-nya Ini sih terang banget gitu ya Cuman menurut aku ini bagus sih Bagus Tetap bagus Dan kayak gak bikin muka jadi dekil gitu Kalo misalnya kalian suka nih Warnanya kayak gini Bisa langsung aja check out guys Kalian bisa liat juga finish dari lipgelnya Ini kayak glossy Tapi gak too much Dan gak kayak keliatan habis Makan gorengan gitu loh Jadi keliatannya bibir aku tuh kayak Terhidrasi gitu sih Oke untuk si warna Marigold ini Aku bakalan cek Apakah dia transfer proof atau enggak Jadi mari kita coba Tempelin bibir aku ke tangan Sumpah Sumpah liat deh Gak transfer jujur Ini keren banget Sumpah Sumpah Guys Please 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 Oke bener-bener gak transfer Sumpah Keren banget Parah 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 Keren banget sumpah Oke Sekarang aku bakal cobain lagi Yang shade lain yaitu Sweet Pea by the way Ini stainnya ternyata susah banget sih Untuk hilang Kayak dia nempel banget stainnya gitu Jadi aku kayaknya bakal tutup aja pake concealer Supaya warna Sweet Pea nya itu keliatan banget Ini liat stainnya Sangat-sangat bertahan Padahal aku udah hapus Barusan nih pake cleansing balm Tapi tetep susah Oke ini emang aneh banget looksnya Karena pake concealer Kayak orang sakit gitu ya Tapi aku bakal langsung cobain nih yang Sweet Pea Aku udah swatch juga nih sebelumnya disini Dia tuh warnanya kayak bold maroon gitu Kayak gini liat deh swatchnya aja bagus banget ya kan Jadi langsung aja kita pake Jadi warnanya tuh kayak gini Kalo misalnya di swipe doang di bibir terus di tap-tap gitu kan Jadi dia gak terlalu yang merah banget Ini warna bagus banget menurut aku sih Apalagi kalo misalnya kalian pake daily Ini tuh bikin keliatan seger gitu Mukanya tuh jadi keliatan lebih cerah gitu Nah aku bakal kasih liat juga Warna Sweet Pea ini kalo misalnya dipake full gitu di bibir Jadi warnanya akan seperti ini Ini kalo misalnya aku udah pake full di bibir Jadi bibir atas dan bawah aku pakein Ini warnanya keliatan ya lebih deep bold maroon gitu Warnanya nih persis banget kayak yang aku swatch di tangan Bagus banget kalo kalian mau lebih bold lagi bisa di layer lagi sih Dan aku ada hex lainnya Bukan hex sih lebih ke referensi lain Kalo misalnya kalian mau pake Sweet Pea Terasa kayak bold banget dan gelap banget Kalian bisa banget ombre Sebelum aku mencoba ombre nih Mari gold sama yang Sweet Pea Aku bakal tes ke transfer proofan dari lip gel ini lagi Ini kan warnanya bold banget ya Apakah dia tetep transfer proof padahal dia warnanya se bold ini dan se pigmented ini Jadi mari kita coba Lihat guys gak nempel Dia gak geser sama sekali Keren banget sumpah Dan emang ini FYI Aku waktu itu pake ke kantor Dan pasti aku pake masker gitu kan di dalam kantor Dan ini tuh gak transfer gitu Ada sih transfernya dikit banget Bener-bener dikit banget Kalo misalnya ditanya ini lengket atau enggak Jawabannya adalah gak lengket sama sekali Gak kerasa berat Atau kayak kerasa banget nih pake lip product gitu Enggak sih kalo menurut aku Kalo misalnya ngomongin soal stainingnya Ini menurut aku stainnya bener-bener tahan lama sih Dan karena tadi dia transfer proof Jadinya kalo misalnya makan ataupun minum Itu juga gak terlalu yang berkurang banget gitu loh Si lip product ya di bibir gitu Jadi gak bakal kayak kehapus-hapus banget gitu Jadi hasilnya tuh bener-bener masih tetep bagus Dan tetep cakep gitu di bibir guys Nah untuk warna marigold sama sweet tea itu Stainnya tuh kayak gimana Kurang lebih kayak gini Ini tadi aku udah lap pake tisu gitu Ini yang warna marigold Ini yang sweet tea Kayak sekarang waktunya aku ombre yang marigold Dan juga yang sweet tea Ini base combo sih menurut aku Jadi kayak base nya itu ada warna-warna orangenya Tapi di apa namanya dalemnya Si warna sweet tea itu ada warna bold Maroon gitu Bagus banget Jadi mari kita coba Tuh liat Langsung cakep banget Langsung Ini bener-bener bagus banget sih Aku suka banget kalo misalnya si marigold tuh di ombre sama sweet tea Kayak mereka tuh bagus banget kalo di ombre gitu Jadi gak terlalu yang bold banget Dan gak terlalu yang vibrant banget Ini info yang terpenting harus dicatat ya Aku pengen kasih tau ini harganya berapa Ini tuh harganya 109 ribu Untuk satu gel Dan ukurannya 3,5 mili Pokoknya Semuanya bagus sih menurut aku Dan kayak orang-orang juga pada review Mereka suka banget sama produk ini Jadi kalo misalnya kalian mau beli langsung aja Check out ya guys Sekarang ini the best Oke jadi itu dia video dari aku Semoga bermanfaat buat kalian semua Jangan lupa di like Terus komen juga video apalagi yang harus aku buat Dan yang paling penting adalah subscribe ke channel aku Salma Nurhanina Sampai bertemu lagi di video selanjutnya Bye bye Sub indo by broth3rmax